Al-Fatihah Dari pelajaran syarah Usulit Salasah adalah Diantara iman pada Allah Adalah iman pada nama dan sifat Allah Qaulal imam Ibnu Usaymin rahimahullah Wa qad dhalla Fi hadhal amri ta'ifatan Ada dua Kelompok yang tersesat di dalam Masalah ini Ihdahuma yang pertama Salah satunya adalah Al-Mu'attilah Kelompok yang mengosongkan Allah Dari nama-nama dan sifat Allah tak boleh punya nama, tak boleh punya sifat Atau mengosongkan sebagiannya Al-Ladzina Angkarul asma'awas sifat Awu ba'toha Orang-orang yang mengingkari nama-nama Dan sifat-sifat atau Sebagiannya Mengatakan Allah Tak boleh punya itu semua Atau sebagiannya Za'imina anna isbataha Yastalzimut tasbih Karena mereka Menyatakan bahwasannya Penetapan nama dan sifat Atau sebagiannya Itu mewajibkan adanya penyerupaan Ay Tasbihallahi ta'ala bihalqih Yaitu menyerupakan Allah ta'ala Dengan makhluknya Makanya mereka bilang Allah ta'ala tak boleh punya tangan Kenapa? Karena makhluk punya tangan Kalau Allah punya tangan Berarti Allah sama dengan makhluk Berarti siapa yang dikalahkan? Allah yang dikalahkan Makhluk boleh punya tangan Allah tak boleh Demikian pula mereka mengatakan Allah tak boleh punya Apalagi misalkan Yaitu kudrah Orang-orang jahmiah bilang Allah tak boleh punya kudrah Punya kekuatan Kenapa? Makhluk punya kekuatan Nah biar tak sama Maka Allah tak boleh punya kekuatan Berarti Allah yang dikalahkan Hakikatnya Makhluk boleh punya ini, ini, ini Allah tak boleh punya Pendengaran, penglihatan Kekuatan, kekayaan, keindahan Keilmuan dan semacamnya Ini menghina Allah ta'ala Hakikatnya mereka itu Yang betul Allah punya Tapi lebih baik dari makhluk Tidak sama Bukan karena tidak ada Tapi lebih baik lagi Itulah ketidaksamaannya Kata beliau Wahada za'mu batilun li wujuh Persangkaan tadi Atau pernyataan tadi itu batil Za'ama artinya kola Za'ama kadang artinya adalah zonna Kadang za'ama Artinya adalah takhor rosa Berdusta Persangkaan atau pernyataan tadi batil Dari beberapa sisi Minha Sisi yang pertama Al-awwal Anahu yastal zimula wa zimabatilah Persangkaan seperti tadi Akan membawa konsekuensi yang batil Yaitu ada beberapa Akibat yang batil Katana kultifi kalamillahi subhanah Seperti apa tanakut Yaitu kontradiktif Di dalam kalam Allah ta'ala Allah sudah mengatakan Dia itu Kowiyun Hamid Misalkan Yaitu apa Maha kuat Lagi maha terpuji Tapi tahu-tahu Katanya Allah tak boleh sama dengan makhluk Berarti Allah tak boleh lah punya Apa itu Maha kuat Tak boleh Allah ta'ala itu Maha terpuji Berarti kontradiksi Allah bilang dirinya terpuji Tapi Bilang dirinya tak boleh sama dengan makhluk Berarti ini Kalamullah ini Bertolak belakang Itu apabila Seperti itulah yang Benar Seandainya ucapan muatilah Itulah yang benar Sementara kalamullah tak mungkin Bertolak belakang Kalamullah tak mungkin Ada kesalahan Tidak didatangi kebatilan Dari hadapannya Dan juga dari belakangnya Kalamullah pasti benar Dan tidak ada kontradiksi Tidak ada Pertolak belakangan Di dalam kalamullah ta'ala Apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran Seandainya Al-Quran datang dari sisi selain Allah Seandainya Al-Quran datang dari makhluk Nisaya mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak Bukan sedikit Bahkan banyak Tapi karena dia datang dari zat yang mahasuci Dan mahasempurna Maka Al-Qurannya sempurna dan suci Tidak ada tanakut Tidak ada kontradiksi Sebabnya kenapa? Karena Allah Ta'ala telah menetapkan Untuk dirinya nama-nama dan sifat-sifat Di dalam Al-Fatihah Nama dan sifat Allah apa saja Misalkan dalam Al-Fatihah Ada Ar-Rahman Ada Ar-Rahim Apalagi Yaitu apa? Yaitu sifatul hamad Pujian Nama sepertinya Maliki Yawmiddin Menunjukkan Allah punya nama Allah juga punya sifat-sifat Dan dia meniadakan Ada sesuatu yang Semisal dengan dia Apakah ini kontradiksi? Tidak kontradiksi Berarti walaupun Allah itu maha terpuji Tetapi Dan makhluk juga mungkin dipuji Tapi tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala Makhluk terpuji sesuai kadarnya Allah terpuji dengan sempurna Jadi tidak sama Bukan karena Allah tak boleh dipuji sama sekali Jadinya Seandainya penetapan nama-nama dan sifat-sifat tadi Mengharuskan Mewajibkan adanya penyerupaan Lazimat tanakutu fi kalamillah Lazimat tanakutu fi kalamillah Konsekuensinya adalah Ada kontradiksi di dalam kalamullah Katanya tak boleh sama dengan makhluk Kenapa Allah punya sifat penyayang? Nah ini kontradiksi lah Kalau kita memahaminya Seperti pemahaman mu'atillah tadi Tapi yang betul apa? Makhluk punya rahmat Allah rahmatnya lebih sempurna lagi Sehingga tidak sama Sama-sama punya sifat penyayang Tapi sifat penyayangnya Allah itu lain Bukannya sama sekali Allah Jadi tak boleh punya sifat penyayang Wataqzibu ba'dihi ba'dok Konsekuensinya Sebagian ayat akan mendustakan Sebagian ayat yang lain Kalau pemahaman mu'atillah itulah yang benar Asani sisi kedua yang menunjukkan Batilnya ucapan mu'atillah Anahu layal zamumin Ittifaki syai'aini fismin Ausifatin ayakuna mutamasi lain Yaitu Ma'ruf di kalangan kita semua Di kalangan orang yang punya akal Bahwasannya Kesamaan Dua benda dalam sisi nama Atau dari sisi sifat Itu tidak Membawa Kewajiban dua-duanya itu Semisal Misalkan apa Misalkan yang ini zahid Yang itu juga zahid Tetapi Apakah wajib zahid ini sama dengan zahid yang itu Tak wajib Walaupun namanya sama Yang ini zahid Zahid yang bagaimana Zahid yang sempurna Yang ini zahid yang mungkin punya kekurangan apa Misalkan Atau sama-sama Dikatakan memiliki tangan Tapi apakah Mengharuskan tangannya itu sama Antar manusia saja Tangannya sudah tidak sama Ternyata apa Ada juga hewan lain yang punya tangan Itu yang suka Bergayut-gayut di atas pokok Tapi tangannya lain Antar makhluk saja Walaupun sama-sama punya tangan Tetapi Jenis tangannya lain Sifat tangannya lain Makanya Walaupun Allah punya tangan Tapi tidak dikatakan Tangan Allah sama dengan tangan makhluk Tapi apa Lebih sempurna Dan paling sempurna Anda lihat Ada dua manusia Ada dua orang Sama-sama Dua-duanya memang manusia Sami Sama-sama mendengar Basir Sama-sama melihat Mutakalim Sama-sama berbicara Wala yalzamu min zalika ayyata masalah Namun Kesamaan Nama-nama tadi Atau kesamaan sifat-sifat tadi Tidak mengharuskan Kedua-duanya itu Mutamasilan Semisal Filma'anil insaniyah Di dalam makna-makna kemanusiaan Ya sama-sama manusia Tapi yang ini Kuat Yang itu Tidak kuat Yang ini sehat Yang itu sakit Ternyata lain Was Sama Demikian pula Pendengarannya lain Yang itu pendengarannya kuat Boleh mendengar Dalam jarak 200 meter Misalkan Yang ini Pakai alat bantu dengar Menunjukkan Sama-sama mendengar Tapi lain Kualitinya Wal basor Yang ini boleh melihat Melihat api dalam jarak 2 km Yang ini Harus pakai spek mata Menunjukkan lain Walaupun sama-sama mampu melihat Ternyata Hakikatnya lain-lain Wal kalam Ini mampu berbicara Itu ternyata Tak mampu bicara Atau ini bicara bahasa Melayu Yang itu bicara bahasa Jawa Ternyata lain Menunjukkan Walaupun sama manusia Dan sama berbicara Namun Tidak sama Hasilnya Dan hakikatnya Tidak sama Engkau melihat Hewan-hewan itu Memiliki tangan dan kaki Memiliki mata Kesamaan Mereka memiliki tangan dan kaki Itu tidak mengharuskan Tidak mewajibkan Tangan dan kaki mereka Serta mata mereka itu Sama Kita punya mata Apalagi misalkan ya Itu Apa namanya Lalat Lalat punya mata Tapi apakah sama Mata kita dengan mata lalat Tentunya tidak sama Mata kita Mata yang Sifatnya adalah Satu saja Itunya Apa namanya Kantanya satu Lensa Sementara Kalau lalat Itu lensanya Majemuk Jadi lain Walaupun sama-sama punya mata Tetapi lain-lain Jadi tidak dikatakan Kesamaan Istilah Atau kesamaan nama Mewajibkan Kesamaan zatnya Dan hakikatnya Nah kalau antara makhluk Saja lain Tentunya Antara makhluk dengan Allah Sudah lain lagi Lebih lain lagi Maka apabila Nampak Atau jelas Perbezaan Antara para makhluk Di dalam perkara Yang mereka Bersepakat Disitu Sama-sama apa Memiliki Sisi kesepakatan Namanya Kebetulan sama Misalkan Sama-sama manusia Atau Sama-sama memiliki Sifat Yaitu Tangan Atau Sama-sama memiliki Sifat ilmu Tapi ya Pak Ternyata lain-lain Hakikatnya Dan Kenyataannya Maka Perbezaan Antara Pencipta Dan makhluk Itu Lebih jelas Lagi Dan lebih Besar Allah Allah telah Menyebutkan Dia punya tangan Dan tangan Kanannya Itu menggulung Tujuh langit Tangan satunya Lagi Itu menggenggam Tujuh bumi Kita Siapa dari kita Yang mampu Menggenggam Satu bumi Menggenggam Lori Lagi saja Tak mampu Kita Jolai Lori Mainan Jadi Lain Memang Sama-sama Punya tangan Tapi Lain-lain Kemudian Atau Ifatus Saniyah Kelompok Yang kedua Yang tersesat Di dalam Masalah Nama Dan Sifat Al Musyabihah Kelompok Yang suka Menyerupakan Allah Dengan Makhluk Al Lathina Asbatul Asma Awas Sifat Mereka Adalah Orang-orang Yang menetapkan Bahwasannya Allah Memiliki Nama-nama Dan Sifat-sifat Ma'atas Bihillahi Ta'ala Bihol Disertai Dengan Menyerupakan Allah Ta'ala Dengan Makhluknya Yaitu Tangan Allah Sama Dengan Tangan Makhluk Wajah Allah Sama Dengan Wajah Makhluk Kaki Allah Sama Dengan Kaki Makhluk Menyerupakan Zainina Anah Hadha Muqtada Dalalatin Nusus Bahwasannya Inilah Yang Dituntut Oleh Penunjukan Nas-nas Betul Nggak Nas-nas Tadkala Mengatakan Allah Maha Penyayang Berarti Maksudnya Sama Dengan Kasih Sayang Makhluk Betul Tidak Tidak Betul Antara Makhluk Saja Kasih Sayang Lain Lain Demikian Pula Tadkala Dikatakan Allah Sami Un Basir Maha Mendengar Lagi Maha Melihat Apakah Ini Mewajibkan Sama Dengan Pendengaran Dan Penglihatan Yang Ada Pada Makhluk Sama Tidak Tentunya Tidak Sama Antara Makhluk Saja Lain Apalagi Antara Allah Dengan Makhluk Tentunya Sangat Lain Demikian Pula Masalah Ilmu Makhluk Ilmunya Sikit Sementara Ilmu Allah Meliputi Segala Sesuatu Tentunya Lain Tapi Kelompok Yang Ini Mengatakan Sama Karena Apa Nasnya Mengatakan Allah Punya Ilmu Tau Semuanya Itu Sama Sementara Allah Sudah Menyatakan Kalau Ilmunya Allah Wasi'a Rabbuna Kula Syai'in Ilma Rabb kita Meliputi Segala Sesuatu Dengan Ilmu Sementara Untuk Makhluk Allah Mengatakan Apa Kalian Tidak Diberi Ilmu Kecuali Sedikit Ternyata Sifat Ilmu Saja Sudah Lain Berarti Demikian Pula Sifat Rahmat Allah Apa Itu Rabbana Wasit Aku Rahmat Allah Meliputi Segala Sesuatu Dengan Rahmat Dan Ilmu Rahmat Allah Meliputi Segalanya Sementara Makhluk Rahmat Kita Sesuai Kadarnya Kita Menyayangi Orang Yang Kita Kenal Kita Boleh Jadi Kurang Menyayangi Orang Yang Tidak Kita Kenal Atau Bahkan Tidak Menolong Atau Bahkan Mungkin Tidak Ambil Perhatian Makhluk Keadaannya Sangat Terbatasi Dan Terbantut Sementara Allah Maha Luas Segalanya Jadi Memang Lain Tapi Pihak Kedua Ini Mengatakan Harus Sama Ini Subuhatnya Mereka Karena Allah Mengajak Bicara Para Hamba Dengan Apa Yang Mereka Pahami Padahal Betulkah Kita Memahami Sifat Allah Sama Dengan Sifat Makhluk Kita Boleh Memahami Lain Lain Antara Makhluk Saja Lain Ini Menunjukkan Jahilnya Mereka Dan Menipu Orang Lain Wahada Zakmubatilun Persangkaan Ini Batil Liwujuh Dari Beberapa Sisi Insyaallah Dibahas Pada Pertemuan Yang Akan Datang Jelas Asma Wasifat Perlu Perlahan Lahan Karena Apa Ini Memang Agak Memerah Pikiran Subhan Subhanak Allahumma Wabiham Dikala Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Alhamdulillah Rabbil Alamin Jazakum Wa khairan Dibahas Terima kasih.